Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ketemu di channel Skriblo dengan membahas seputar pengetahuan ilmu hukum Sebelum saya membahas terkait topik kali ini Terima kasih kepada rekan-rekan yang selalu setia menonton channel kami Dukung terus kami agar kami bisa update konten-konten terbaru Dan tentu jika ada pertanyaan atau topik lainnya silahkan komen di video kami ini Dan kami berdoa semoga rekan-rekan tetap sehat selalu lancar segala aktivitasnya Dan pintu rejeki selalu terbuka Nah rekan-rekan kali ini saya membahas 7 bentuk tindak pidana korupsi Bisa kita lihat di undang-undang nomor 31 tahun 99 Dan juga di undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi Nah di video sebelumnya kami telah membahas tindak pidana korupsi Atau tindak pidana khusus yang diatur secara undang-undang khusus Yaitu undang-undang tipikor Nah masalah korupsi mungkin sudah tidak asing lagi rekan-rekan ya Bahwa ini korupsi adalah masalah bersama Tidak hanya lembaga pendekat hukum Dan juga dibutuhkan dukungan dari masyarakat dan dari berbagai stakeholder Untuk memberantas yang namanya korupsi Nah korupsi itu adalah ada 7 bentuk berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi Yang pertama adalah merugikan uang negara Dan sudah pasti mungkin sudah tidak asing lagi Seperti contohnya adalah menyalahgunakan sarana perasanan negara Banyak ogunum-ogunum pejabat yang menyalahgunakan fasilitas negara Yang seharusnya tidak diberikan kepada dia Namun karena telah menggunakan uang negara yang dia colong atau yang dia curi Maka itu adalah termasuk bagian bentuk tindak pidana korupsi Yaitu merugikan uang negara Atau contohnya mobil negara yang seharusnya tidak diberikan kepada dia Namun dia mainkan caranya supaya dia bisa menggunakannya Sehingga terjadilah yang namanya korupsi merugikan uang negara Lalu bentuk suap-menyuap Kalau bentuk suap-menyuap ini adalah seperti contoh Seorang pejabat melakukan penyuapan kepada pejabat lainnya Contohnya untuk naik jabatan Atau memberikan uang untuk mengharapkan sesuatu yang berkaitan terhadap uang negara Lalu ada bentuk tindak pidana penggelapan dalam jabatan Nah penggelapan dalam jabatan ini rekan-rekan Seperti uang atau surat berharga negara yang disimpan dengan karena memiliki jabatannya Contohnya seorang pegawai negeri Menyimpan surat-surat negara berharga Atau contohnya mobil Dengan mengatasnamakan jabatannya Dalam hatinya bahwa dia menyimpan barang negara ini Untuk mengamankan Tetapi justru bukan mengamankan Justru menguasainya Nah itu adalah termasuk penggelapan dalam jabatan Lalu pemerasan Pemerasan ini rekan-rekan sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari Kadang-kadang ada oknum yang menyalahgunakan jabatannya dengan melakukan pemerasan Seperti oknum pegawai yang meminta imbalan jasak terhadap pelayanannya Contoh Oknum pengurus kecamatan Mengambil uang kepada masyarakat yang mengurus administrasinya Kalau memang tidak ada uang yang dia patok contohnya Maka dia tidak mengurus administrasi tersebut Dan itu adalah sudah masuk kategori pemerasan dalam tindak pidana korupsi Lalu Bentuk Perbuatan curang Bentuk perbuatan curang ini juga adalah Dilakukan dengan sengaja Untuk kepentingan pribadinya Nah contohnya Oknum pegawai negeri Yang menggunakan mobil negara Untuk proyek Pribadinya contohnya Nah itu adalah sudah masuk kategori tindak pidana korupsi Atau dia gunakan mobil negara Untuk disewakan kepada orang lain Nah itu kan Masuk berbentuk perbuatan curang Nah lalu Bentuk Kepentingan dalam pengadaan Atau benturan kepentingan dalam Pengadaan Nah contohnya seorang pegawai negeri Yang menyertakan Keluarganya Atau saudaranya Untuk terlibat proses tender Nah itu juga termasuk tindak pidana korupsi Banyak proyek-proyek negara Yang harusnya Dibuka secara luas Kepada para pihak Yang ingin menender proyek tersebut Tetapi Karena Seorang oknum Eh karena oknum yang Pegawai negeri yang menghandle Proyek tersebut Contohnya Malah dia Mementingkan Atau mengutamakan keluarganya Atau melibatkan keluarganya Dan itu adalah Sudah masuk kategori Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan Lalu ada Gratifikasi Nah gratifikasi ini Hampir mirip-mirip ya Hargan-rekan Dengan bentuk Suap-menyuap Hanya saja memang Kalau suap-menyuap ini adalah Memberikan Barang Atau memberikan uang Kepada negara Dalam hal ini Pejabatnya Pejabat negara Namun ada imbalan yang dia Minta Dalam proses Contohnya perjanjian Seperti Dalam Kenaikan pangkat Nah kalau Gratifikasi ini Adalah Memberikan barang Kepada Oknum pegawai negeri Secara Cuma-cuma Itu contohnya Tanpa Ada suatu perjanjian Nah itu Masuk gratifikasi Atau Contohnya Seorang Pegawai negeri Memberikan Duit Kepada Atasannya Namun Dia tidak meminta Atau tidak ada Perjanjian Bahwa Dengan memberikan Duit tersebut Nanti adalah Ada yang Dia harapkan Secara Perjanjiannya Tidak ada Memang Walaupun Tujuannya Mengambil Hati atasannya Tapi itu adalah Masuk kategori Gratifikasi Atau Bukan penyuapan Atau contohnya Masyarakat Memberikan Barang Kepada Bupati Dalam Acara Contohnya Anak Bupati Nikah Namun Masyarakat ini Juga Adalah Punya Usaha Usaha yang besar Yang sebenarnya Tujuannya Dia mengambil Hati Okunum Bupati Ini Supaya Ijin Usahanya ini Adalah Dipermudah Namun Dia hanya Memberikan Uang Tanpa Meminta Atau Tanpa Membuat Perjanjian Atau Secara Cuma-cuma Namun Itu adalah Suatu Bentuk Gratifikasi Nah Di dalam Undang-Undang Tipikor Atau Berdasarkan Undang-Undang Bahwa Setiap Uang Yang diberikan Kepada Pejabat Negara Harusnya Okunum Pegawai tersebut Melaporkan Kepada KPK Supaya Di kemudian hari Nanti Jika Kedapatan Dan tidak Dilaporkan Maka bisa Masuk Tindak Pidana Korupsi Kalau Saya tidak Salah Di atas Satu juta Itu harus Dilaporkan Ke KPK Nah Barangkali itu Rekan-rekan Penjelasan saya Bentuk Bentuk Tindak Pidana Korupsi Sebenarnya Bentuk-bentuknya Itu banyak Sebenarnya Kalau saya Tidak salah Itu 32 Namun Disederhanakan Lagi Melalui Undang-Undang Tipikor Menjadi 7 Bentuk Tindak Pidana Korupsi Seperti Yang saya Sampaikan Tadi Yang pertama Merugikan Uang Negara Lalu Suap Menyuap Lalu Penggelapan Lalu Pemberasan Perbuatan Curang Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan Lalu Gratifikasi Nah Jadi Begitu Rekan-rekan Semoga Bermanfaat Dan Hal ini Juga Bukan Dalam Arti Saya Menggurui Semuanya Masih Banyak Pengetahuan Pengetahuan Atau Referensi Lainnya Namun Dalam Penyampaian Kami Ini Ketika Ada Yang Kurang Paham Atau Kurang Mengerti Silahkan Komen Di Video Kami Ini Terima Kasih